Ketika kita bicara tentang gaya belajar, gaya belajar itu berbeda dengan gaya mengajar. Kalau gaya mengajar itu lebih kepada style, cara guru di dalam menyampaikan materi. Ada guru yang mungkin menyampaikan materi pembelajarannya itu dengan humoris. Ada juga yang menggunakan gerak tubuh tertentu. Kalau Anda lihat ya, bapak ibu guru sewaktu di sekolah ataupun di saat ini perkuliahan, gaya-gayanya seperti apa. Kalau mungkin dosen-dosen di olahraga, tipenya cenderung ini ya. Kalau perempuan-perempuan itu sportif, lalu kemudian gaul. Seperti yang ibu sampaikan ketika kalau ibu dinas bareng ibu ambar, dia manggil mahasiswa olahraga dengan sapaan botak. Dan itu ibu sangat kaget ketika ibu ambar memanggil mahasiswa seperti itu. Yang menurut ibu kalau di FIP, di Fakultas Ilmu Pendidikan, tidak akan ada dosen yang memanggil mahasiswa dengan sebutan botak dan segala macam. Tetapi itu adalah style. Stilenya dosen olahraga, stylenya dosen bahasa, stylenya dosen seni, stylenya dosen teknik. Stilenya dosen teknik itu akan sangat-sangat berbeda ya. Sehingga memang itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa kita kondisikan, tidak bisa kita rancang. Itu sangat bergantung pada tipe karakteristik si pengajar. Nah, bagaimana dengan si gaya belajar? Kalau gaya belajar itu adalah kebalikannya dari gaya mengajar. Kalau gaya mengajar lebih kepada si gurunya. Sedangkan kalau gaya belajar lebih kepada peserta didiknya, lebih kepada siswanya. Nah, jadi siswanya itu di dalam menyerap materi pembelajaran yang Anda berikan di dalam kelas, itu dia lebih menggunakan indera dominannya apa. Apakah dengan indera mata, apakah dengan indera telinga, apakah melalui gerakan tubuh. Nah, apakah itu hal yang normal? Normal. Tidak semua peserta didik yang ada di dalam satu kelas, itu akan memiliki gaya belajar yang cenderung semuanya sama. Pasti dia akan dominasinya berbeda-beda. Ada yang tipenya dominannya visual, auditorial, kinesthetik. Ada yang tipenya kinesthetik, kemudian visual, lalu auditorial. Ada juga yang auditorial, kinesthetik, visual. Itu hal yang biasa-biasa saja, gitu. Dan tidak ada permasalahan di dalamnya. Jadi, hal seperti itu harus kita pahami sebagai seorang guru. Nah, kalau demikian, berarti kenapa harus ada yang namanya gaya belajar? Karena ketika kita berbicara tentang proses belajar, sebetulnya kita sedang melihat ada serangkaian, dimulai dari melihat, melihat teks, atau melihat gambar visual yang disajikan oleh guru, lalu kemudian diterima di proses mental atau proses berpikir siswa. Lalu kemudian itu dikelola oleh otak peserta didik, apakah dia paham atau tidak terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh si guru. Lalu bagaimana materi itu bisa tertanam di dalam otak dalam jangka waktu yang lama, sehingga ketika dibutuhkan, siswa dapat dengan mudah recall, memanggil kembali ingatan yang sudah dipelajari terhadap materi pembelajaran tersebut, kemudian digunakan dan diatur sedemikian rupa. Contohnya misal, ketika Anda belajar mengenai perkalian, untuk mampu siswa itu bisa perkalian, dia harus bisa menguasai teori penjumlahan. Berarti untuk dia menguasai perkalian, seorang peserta didik harus merecall kembali, memanggil kembali, mengingat kembali ingatannya tentang penjumlahan. Itu dimaksud dengan proses belajar. Kalau di dalam bidang olahraga, mohon maaf Ibu karena kurang paham, jadi agak sulit mencontohkannya di bidang Anda, tetapi misalkan kalau hari ini Anda belajar, misalkan siswa sekolah dasar untuk olahraga, Anda mengajarkan tentang bola besar, maka Anda harus menggali kembali ingatan siswa ketika mereka sebelumnya sudah belajar mengenai bola kecil, misalkan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai proses belajar. Nah, untuk supaya siswa mampu mengerjakan proses belajar itu dimulai dari melihat sampai kepada pengaturan, itu sangat identik dengan yang namanya gaya belajar. Gaya belajar itu apa? Gaya belajar adalah sebuah kombinasi cara seseorang di dalam menyerap, mengatur, mengolah informasi yang diterimanya. Bisa saja orang tersebut menyerap, mengatur, dan mengolah informasi, lebih dominan menggunakan indera matanya. Ada seseorang yang menyerap, mengatur, dan mengolah informasi lebih dominan dengan menggunakan indera telinga atau pendengarannya, tetapi ada juga orang atau peserta didik yang menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterimanya itu melalui indera gerak. Nah, celakanya atau ironisnya biasanya guru itu senang dengan siswa dan siswi yang memiliki gaya belajarnya itu cenderungnya menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Tetapi bagi siswa dan siswi yang memiliki cara penangkapan informasinya dengan indera gerak, itu dianggap siswa-siswi yang sulit dikendalikan. Siswa-siswi yang banyak bergerak. Biasanya kalau guru, kalau ngeliat siswa banyak bergerak, nggak suka ya. Atau misalkan kalau di waktu jam istirahat, kemudian siswa-siswinya bukan di jam olahraga, kemudian dia mau bermain olahraga, bermain bola, kadang-kadang suka dimarahi, dianggapnya jangan olahraga. Olahraga itu di jam olahraga, gitu. Padahal itu adalah bagian dari proses belajar. Apakah salah? Tidak salah semestinya. Yang salah adalah ketika di saat belajar, lalu kemudian mereka malah kabur ke kantin. Itu menjadi sebuah bersoalan tertentu ya. Tetapi ketika dia masih ada di dalam kelas, dia belajar. Tetapi dengan cara yang berbeda dari teman-teman lainnya, maka haruslah dimaklumi oleh seorang guru. Nah, yang namanya gaya belajar itu kita namakan sebagai modalitas ya. Jadi, ada istilah gaya belajar itu modalitas belajar. Jadi, sama saja. Gaya belajar, modalitas belajar itu sama. Jadi, kalau secara teorinya, yang namanya gaya belajar itu ada tiga ya. Meskipun akan ada banyak sekali tipe gaya belajar, tetapi yang paling umum itu adalah tiga. Ada yang namanya gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu apa? Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat. Contohnya bagaimana? Contoh ketika Anda membaca buku, Anda melihat, itu adalah gaya belajar visual. Artinya, Anda mudah memahami materi pembelajaran kalau Anda melihat sesuatu. Anda bisa melihat gambar, Anda bisa melihat grafik, Anda bisa melihat bagan, Anda melihat video. Itu adalah modalitas belajar dengan visual. Nah, bagaimana modalitas belajar dengan auditorial? Modalitas belajar dengan auditorial menandakan, ketika Anda menyerap materi pembelajaran, ketika Anda mengolah, itu Anda belajar dengan cara mendengarkan. Contohnya, misalkan, seperti sekarang, Anda tidak nyaman, misalnya melihat layar terus-menerus, lalu kemudian Anda hanya mendengarkan ibu saja, sama seperti tayangan podcast ya, Anda cukup mendengarkan saja, tidak perlu melihat seperti apa isi dari si podcast itu, dan itu adalah cara Anda di dalam... Tunggu sebentar ya. Ibu Tia, ini sudah selesai, Ibu Tia? Belum kan? Untuk auditorial itu, itu misalkan hanya bisa mendengarkan saja seperti podcast, ya tidak masalah, gitu ya. Itu boleh-boleh saja. Nah, begitu juga dengan kinestetik. Kinestetik itu belajarnya bagaimana? Dengan berisik. Dia belajar dengan bersuara. Dia belajar dengan berjalan. Ada ibu punya kawan di SMA itu dulu, kalau belajar, kakinya goyang terus. Risik nggak dilihatnya? Kalau ibu yang tipe belajarnya adalah gaya belajar visual, risik. Karena ibu memandang, ada ya orang belajar, sembari kakinya goyang, kok ya nggak pegal. Tapi memang itu bagian dari, dia cara belajar. Apakah anaknya bodoh? Tidak bodoh. Dia sekarang kerjanya di pajak, kok ya dirjen pajak, beliau orang yang sangat pintar, tapi memang cara belajarnya tidak umum. Sebetulnya tidak boleh dimarahi oleh guru, karena kan dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak membuat keributan. Ya, artinya hanya gerakan-gerakan saja, yang memang mempermudah orang itu di dalam belajar. Atau misalkan ketika orang belajar itu dia menggunakan tangan, atau heboh segala macam gerak tubuhnya. Ya, memang seperti itu. Itu sulit dihindari, karena itu sudah bawaan naluriahnya seseorang di dalam menyerap informasi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana ciri-ciri orang visual di dalam belajar? Bagaimana ciri-ciri orang auditorial di dalam belajar? Bagaimana ciri-ciri orang kinestetik di dalam belajar? Itu sangat berbeda-beda. Jadi nanti ketika Anda di, mungkin kalau di lapangan Anda bisa juga lihat ya, bagi siswa dan siswi, yang gaya belajar visualnya dominan, cenderungnya dia akan memiliki nilai olahraga yang tidak terlalu baik. Ya, maksudnya bukan jelek ya, cuma biasa saja, dia tidak unggul, tetapi ada anak-anak yang memang nilai olahraganya bagus, dia senang berolahraga, berarti itu gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua orang akan memiliki minat yang sama dengan kita. Ya, sama seperti dua minggu lalu ketika Ibu ditanyakan apakah pernyataan bahwa semua orang pasti senang olahraga, itu akan kembali lagi kepada jawaban ini. Itu sangat bergantung pada gaya belajar dan kecerdasan yang dimiliki orang. Ketika Anda mengajar di lingkungan yang memang itu misalkan klub ya, klub olahraga, ya sudah pasti Ibu akan jamin di dalam satu kelas itu pasti mereka akan suka pelajaran olahraga. Tetapi ketika Anda mengajar menjadi seorang guru di level jenjang SD, SMP, dan SMA, belum tentu. Semua siswa senang pelajaran olahraga. Tetapi itu tidak menjadi sebuah persoalan ya, bukan itu yang akan menentukan kesuksesan seseorang. Kesuksesan seseorang itu kan tidak hanya dinilai dari skor yang ada di dalam raport ya, tapi ada banyak faktor yang mengiringi kesuksesan seseorang. Ciri orang visual di dalam belajar itu yang pertama, dia akan mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar ya. Jadi biasanya orang visual itu sangat suka sekali membaca sendiri. Membaca sendiri terhadap misalkan novel atau terhadap buku ya, atau orang, dia lebih suka membacanya sendiri, mengilustrasikannya di dalam benaknya sendiri, dibandingkan dia dibacakan oleh orang. Jadi kalau kita lihat ada orang nenteng buku tebal-tebal, lalu kemudian Anda bilang, kok ya mau ya orang itu menenteng buku tebal sekali dengan jumlah ratusan halaman, kok mau dibaca, kok saya nggak mau. Ya berarti Anda bukanlah tipe gaya belajarnya visual. Nah begitu pula dengan peserta didik di dalam kelas. Kalau dia itu belajar dengan hanya mendengarkan dari Anda, sedangkan gaya belajarnya itu adalah visual, sudah pasti dia tidak terlalu paham. Pemahaman materi yang diterima peserta didik itu jauh akan lebih baik diterima oleh peserta didik melalui tayangan visual, kalau dia memiliki gaya belajarnya adalah visual. Jadi ingat bahwa peserta didik, kalau yang memiliki gaya belajar visual, maka sajikanlah materi pembelajaran dengan bantuan gambar, dengan bantuan grafik, dengan bantuan diagram. Nah kemudian orang visual itu tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Kalau bahasa kita tidak luwes, cenderungnya dia akan introvert, tidak extrovert, lalu kemudian to the point orangnya, kan kalau biasanya kita punya kawan, lalu kemudian kita bilang, kok ini orang tidak pinter sih bicara, karena memang dia tidak pandai memilih kata-kata di dalam bicara. Ibu ketika mengajar di prodi teknik mesin, atau kalau tidak salah, apa teknik elektro, ibu lupa, mahasiswi dan mahasiswanya itu ketika presentasi kelompok tidak jalan. Tidak jalan. Kenapa? Karena mereka memang gaya belajarnya bukanlah gaya belajar audio, tetapi cenderungnya gaya belajarnya visual. Nah ketika ibu menyadari bahwa metode yang ibu berikan itu salah, maka ibu ganti langsung. Di mata kuliah TBP, di prodi teknik itu, biasanya ibu tidak presentasi kelompok, karena memang sunyi. Presentasi kelompoknya menjadi sunyi, dan itu harus disadari oleh gurunya. Bukan berarti anak itu bodoh, tidak. Bukan berarti anak itu tidak tertarik dengan Anda sebagai gurunya, tidak. Tetapi metode yang Anda berikan kepada siswa-siswi Anda tidak atau belum disesuaikan dengan gaya belajarnya. Kadang nanti kan ada tes gaya belajar, itu bisa diberikan dulu kepada siswa-siswi Anda. Misalkan sebelum Anda mengajar olahraga, di pertemuan pertama, itu di satu semester, di semester awal pertemuan pertama, Anda kalau ingin tahu antusiasnya siswa-siswi itu di dalam pelajaran olahraga, berikan dulu dia tes gaya belajar. Kalau tes gaya belajar hasilnya, dominannya adalah gaya belajar kinestetik, maka dia akan senang dengan pelajaran olahraga. Itu sudah secara korelasionalnya memang akan seperti itu. Lalu kemudian, dia tidak terganggu dengan keributan. Itu adalah orang visual. Anteng saja, mau ribut bagaimana, tenang-tenang saja. Tidak menjadi persoalan. Karena fokus dia bukan pada apa yang didengarkan, tetapi fokusnya adalah pada apa yang dia lihat. Kalau dilihat kan baca enggak butuh. Itu juga dia bisa ya. Nyaman-nyaman saja. Enggak berpengaruh terhadap orang dengan tipe gaya belajar visual. Ibu biasanya adalah tipe gaya belajarnya karena ibu tipe gaya belajar visual. Jadi ketika membimbing skripsi mahasiswa, kan biasanya kalau dosen-dosen ini membimbing skripsi mahasiswa, mereka pakai Zoom meeting ya. Jadinya dikumpulkan semua bimbingan, lalu didengarkan, diberikan komentar satu-satu. Nah ibu karena paham betul bahwa ibu memiliki keterbatasan di dalam pengusatan perhatian kalau mendengarkan mahasiswa bicara gitu, karena enggak paham kadang-kadang ibu apa maksudnya dia, ibu maka menghindari yang namanya bimbingan skripsi melalui Zoom meeting. Jadi biasanya bimbingannya hanya melalui email. Jadi mereka buat dulu, mahasiswa membuat dulu tulisan, baru bisa ibu komentarin. Nah itu cara ibu seperti itu. Nyaman atau tidak? Bagi ibu sangat nyaman. Karena ini berkaitannya dengan ibu yang akan sebagai pembaca ya, pengoreksi dari skripsi mahasiswa, ya mahasiswa pasti akan mengikuti kaedah ibu. Makanya nanti kalau ketika ada skripsi dan Anda menemukan dosen pembimbing pertama, kok ada hanya cukup melalui email, tapi ada dosen pembimbing kedua, dia meminta Zoom meeting, ikuti saja aturan main atau pola yang dilakukan oleh dosen pembimbing Anda. karena itu membuktikan atau dipengaruhi juga oleh tipe gaya belajar dari dosen bersangkutan. Nah lalu kemudian, dia akan sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Itu adalah ciri gaya belajar visual. Karena dia sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan, biasanya orang-orang atau peserta didik dengan gaya belajar visual itu akan selalu mencatat. Jadi kalau misalkan kamu nggak masuk kelas TBP nih ya, kalau kita luring, lalu kemudian kamu nggak masuk dan besoknya adalah kuis atau besoknya adalah UTS, kalau kamu mau pinjam catatan, pinjamlah catatan itu kepada temanmu yang memiliki gaya belajar visual. Kenapa? Karena gaya belajar visual itu catatannya pasti rapi. Ada tanggalnya, ada harinya, alur tulisannya juga menjadi jelas. Itu tipe-tipe gaya belajar visual. Kenapa dia menulisnya dengan rapi dan jelas setelah sistematis? Karena cara berpikirnya orang gaya belajar visual itu sistematis. dia tep-tep-tep-tep gitu ya. Dia tahu alurnya kemana habis ini, lalu berikutnya kemana. Dia punya planning. Hari ini saya mau mengerjakan apa, besok mau mengerjakan apa, berikutnya mau mengerjakan apa. Jadi hidupnya itu tertata dengan baik ya. Dan dia tipe-tipe pengambil keputusan dan segala macam. Nah sehingga ketika kamu sudah menemukan ya bahwa oh ternyata peserta didik saya dominannya memiliki gaya belajarnya itu visual. Berarti kalau begitu ketika pelajaran olahraga berikan kepada mereka misalkan tayangan YouTube ya. Sehingga mereka bisa mendemonstrasikannya di rumah. Jangan hanya kalau guru olahraga ibu biasanya kalau di sekolah itu, dia hanya mempraktekan satu kali, dua kali, lalu kemudian kami disuruh melakukan. Nah itu orang-orang gaya belajar visual pasti akan sulit kalau hanya diberikan contoh satu kali, dua kali saja tanpa ada pengulangan. Nah lalu kemudian dia adalah pembaca yang cepat dan tekun. Senangnya membaca ya, tipe orang gaya belajar visual dan menganggap bahwa membaca itu adalah refreshing-nya, healing-nya kalau anak zaman sekarang bilang ya. Kalau orang-orang gaya belajar audio itu healing-nya adalah ngobrol ya, atau vikon sama teman-temannya. Kalau orang gaya belajar visual cukup membaca itu udah healing. Cukup dengan membaca surat kabar atau apapun, itu juga sudah dianggap healing bagi orang-orang gaya belajar visual ya. Nah lalu kemudian dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Seperti yang tadi ibu sudah jelaskan. Dan dia adalah perencana yang baik. Dia rapi, dia teratur, dia kemudian sangat teliti ya terhadap tulisan, rapi, lalu kemudian typo-typo juga bisa dihindari kalau di dalam menulis. Dan cocoknya memang kalau orang gaya belajar visual ini lebih sesuai untuk profesi yang sifatnya di belakang meja ya. Lalu kemudian, ini adalah cara belajar tipe visual. Dia bisa membuat coretan, simbol, lalu belajar dengan gambar. Dia menggunakan video, menggunakan gambar-gambar berwarna, atau dia membuat pengelompokan seperti nanti akan ibu tugaskan mind mapping. Mind mapping itu sebetulnya adalah cara belajar dari orang tipe gaya belajarnya visual. Kemarin di kelas ibu PGS, ketika ibu minta mind mapping, mereka cenderung tidak bisa. Karena ternyata kebanyakan di dalam satu kelas itu gaya belajarnya bukanlah visual, tetapi gaya belajarnya adalah auditorial. Jadi mind mapping yang dibuat dia itu seolah-olah hanya nempel-nempel saja tanpa ada alur berpikir yang jelas terhadap apa yang mau disampaikan. Jadi mungkin sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen, karena ibu tidak lagi melakukan tes gaya belajar terhadap anak didik ibu, terkadang metode pembelajaran yang ibu terapkan juga bisa saja salah. Nah lalu kemudian yang kedua, ciri-ciri orang auditorial dalam belajar. Ciri-ciri orang auditorial itu identiknya apa? Bawel. Bawel, cerewet, dia super, punya banyak teman main, ketika dia tidak ada kehadirannya dicari orang. Beda dengan kalau orang tipe visual, kalau di WhatsApp group saja itu sudah beda sekali. Kalau di WhatsApp group, biasanya orang-orang tipe visual itu hanya pembaca silent reader, pembaca hening, hanya membaca komentar saja tanpa memberikan komentar. Atau ketika ada satu diskusi topik tertentu, biasanya orang visual ya mengamati saja, atau kita bahasakan main aman saja, itu tipe-tipe visual. Kalau auditorial tidak, dia senang berteman, kalau orang auditorial itu. Dan dia suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Misalkan contoh, orang yang adalah bla-bla-bla-bla-bla-bla, ciri-ciri renang adalah bla-bla-bla-bla. Itu kalau cara menghapalnya dia dengan menggunakan suara, sudah pasti itu adalah tipe gaya belajarnya auditorial. Nah lalu kemudian, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Dia tidak suka suasana ribut. Kenapa tidak suka suasana ribut? Karena memang, karena dia belajar dengan mengeluarkan suaranya, dia ingin mendengarkan apa yang dia sampaikan. Jadi dia tidak bisa belajar dalam situasi yang ramai. beda dengan orang-orang gaya belajarnya itu visual. Nah lalu kemudian mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat di dalam bercerita. ketika nanti di pelajaran olahraga Anda menjadi guru, lalu kemudian Anda ketemu untuk tes teori, sebaiknya untuk tes teori itu tidak dilakukan semuanya melalui tulisan. Tetapi yang lebih adil adalah Anda juga mengadakan tes secara tertulis. Jadi bagi siswa-siswi yang gaya belajarnya auditorial, dia punya kesempatan berbicara yang banyak di tes lisan. Untuk peserta didik yang visual, dia juga memiliki kesempatan yang banyak di dalam menulis. Nah, tahunya dari mana? Tahu sekali. Nanti kalau misalkan UTS, kalau ibu buat secara take home, orang-orang yang memiliki gaya belajar visual pasti mengisi UTS-nya itu dengan sungguh-sungguh. Dia akan bisa menghabiskan berhalaman-halaman kertas. Tapi bagi orang-orang yang gaya belajarnya adalah auditorial, biasanya tulisannya sipel. Malah justru semester kemarin itu entah memang gaya belajarnya yang auditorial atau males. Beda-beda tipis itu masalahnya. Cuma kan ibu orangnya positive thinking dengan mahasiswa. Artinya ibu menganggap, oh dia gaya belajarnya auditorial ini. Saking auditorialnya, tulisannya mestinya banyak, jadi hanya setengah halaman. Nah, itu sebetulnya kalau pendidik yang baik, kita harus segera mengubah bentuk tesnya. Tidak lagi tesnya dilakukan secara tulisan, tetapi dilakukan secara alisan. Hanya saja memang ketika seorang guru mau mewadahi semua keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didiknya, tentu itu akan memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan kita berfokus pada satu tipu gaya belajar tertentu. Atau Anda hanya berfokus kepada penuntasan kurikulum saja, tanpa adanya Anda mempertimbangkan karakteristik anak didik saya seperti apa sih. Nah, jadi barangkali nanti bisa dicek kembali, apakah dengan Anda memastikan bahwa semua siswa itu memiliki, mendapatkan perlakuan yang sama, itu bisa menghabiskan waktu yang lebih banyak. Kalau seandainya memang akan menghabiskan waktu yang lebih banyak setiap harinya, maka Anda bisa melakukan treatmentnya secara bergilir. Artinya, misalkan di hari Senin, hari Senin Anda menggunakan metode pembelajaran, membuat media pembelajaran, lalu kemudian memberikan tugas latihan, itu fokusnya hanya kepada siswa-siswa, atau misalkan itu hanya mungkin menguntungkan untuk siswa-siswa yang memiliki gaya belajar visual. Nanti di hari Selasanya diganti, metode pembelajarannya diarahkan kepada siswa-siswa yang cenderungnya gaya belajarnya auditorial. Nah, nanti di hari Rabu juga begitu, difokuskan kepada siswa-siswi yang gaya belajarnya adalah kinestetik, sehingga anak itu akan memperoleh perlakuan yang sama. Tidak lagi Anda hanya berkutat kepada siswa-siswi yang memiliki gaya belajar kinestetik saja, tidak saja hanya kepada siswa-siswi yang memiliki gaya belajar auditorial saja, tetapi semua tipe gaya belajar itu bisa Anda penuhi dengan baik. Itu kita kalau berbicara guru dalam segi konsep idealnya. Nah, lalu kemudian, yang namanya siswa dengan gaya belajar auditorial, dia lebih mudah mengingat dengan baik apa yang dia pelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Sehingga memang biasanya, tunggu sebentar ya, Ibu nutup kelas PPG sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu, suaranya tidak ada. Ibu nutup PPG dulu sebentar. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau orang auditorial, dia dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Sehingga, kalau misalkan Anda mau menggunakan metode diskusi untuk gaya belajar auditorial itu jauh lebih akan efektif dibandingkan kalau Anda hanya menugaskan pada satu tugas tertentu. Karena orang auditorial itu terkadang kalau disuruh untuk membuat tugas kelompok itu segan. Dia akan jawabnya nanti saja. Kalau presentasi kelompok, saya deh yang akan memaparkan hasilnya bla 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 bla. Itu tipenya pasti sudah gaya belajar auditorial. Jadi sebetulnya kalau kita sudah belajar gaya belajar ini, nanti kalau Anda mengerjakan tugas atau apa, Anda sudah bisa melihat teman-teman Anda itu oh dia tipe gaya belajarnya ini visual nih. Makanya kok rajin benar kalau ngerjain tugas. Biasanya kalau orang-orang gaya belajar visual itu ketempuan ngerjain tugas, bikin papernya, nanti orang-orang auditorial lah yang menyampaikan di dalam kelas. Makanya sebetulnya ya nggak apa-apa juga. Tapi yang tidak boleh kalau sudah tidak mengerjakan tugas kelompoknya, tapi kemudian yang menyajikannya juga tidak juga. Nah, itu yang dihindari. Lalu kemudian berikutnya adalah suka menjelaskan dengan panjang lebar. Itu adalah tipe orang auditorial. Ibu biasanya juga terkagum-kagum ya dengan orang auditorial. Secara bahasa, lisannya bagus. Dia bisa melihat sesuatu hal itu secara komprehensif ya, kritis ya. Dia itu critical thinking kalau orang auditorial. jadi kalau misalkan guru atau dosen menyampaikan sesuatu, lalu kemudian dia bisa bertanya kemana-mana ya. Dia bisa mengkaitkannya dengan sesuatu hal, lalu kemudian itu ditanyakan. Ketika ujian, biasanya kalau ujian tulisan, tidak bisa orang auditorial, karena keterbatasan dia di dalam menulis. Kemudian cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya ya dia membaca dengan suara, dia menulis ulang apa yang sudah dipelajari, membuat ringkasan. Dia suka dengan berdiskusi, berdebat, dia wawancara. Kalau kamu ada kelas teori ya, kalau ada orang yang itu-itu saja perasaan yang selalu berdiskusi, selalu berdebat di dalam kelas, ya itu tipe ciri belajarnya sudah pasti auditorial. Jadi mata kuliah apapun, kok dia perasaan bisa-bisa saja gitu. Ya itu tipe cirinya auditorial. Kalau kinestetik cenderungnya dia tidak terlalu pandai ya kalau di dalam berdiskusi. Nah lalu kemudian dia juga senang itu seminar loka karya, mendengarkan melalui kaset, dia tidak jenuh gitu. Seperti kalau misalkan nonton tayangan YouTube, itu paling simpelnya terlihatnya seperti itu. Kalau nonton tayangan YouTube, misalkan podcast, kita dengarkan podcast, lalu kalau orang visual, dia akan melihat isi tayangan YouTube itu. Jadi sembari nonton orangnya, sembari mendengarkan pembicaraannya. Kalau orang auditorial, cukup mendengarkan pembicaraannya saja, itu sudah bisa, tapi kalau orang visual, biasanya tidak bisa. Dia harus lihat kedua-duanya. karena kalau dia lihat cuma dari suaranya saja, visualisasinya agak kurang menangkap ya, kalau bahasa kita kurang seru rasa-rasanya, kalau cuma hanya suaranya. Nah lalu kemudian yang terakhir, ini tidak usah dipraktekan. yang terakhir adalah ciri-ciri orang kinestetik di dalam belajar. kinestetik itu paling mudahnya, dia belajar dengan menggunakan gerakan. Belajar dengan melakukan. Jadi misalkan kalau ibu terangkan, lalu kemudian ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, ya sudah kalau begitu kerjakan tugas, blablabla. Nanti kalau di rumah, baru ada ide tuh. Tadi kenapa nggak tanya sama Bu Ika ya? mengenai hal ini. Nah itu adalah tipe gaya belajar kinestetik. Dia baru bisa menemukan pertanyaan kalau dia sudah melakukan. Dia baru bisa menguasai materi pembelajaran kalau dia sudah melakukan. Atau kalau biasanya kita bahasakan learning to do, learning by doing. Nah itu orang-orang belajar secara kinestetik. Dia bicaranya dengan pelan ya. Lalu kemudian dia sulit duduk diam dalam jangka waktu yang lama. Makanya ketika ibu mengajar di FIK tahun 2015 atau 2016, waktu ibu ke kampus anda, ke kampus olahraga, dan kakak tingkat anda itu sudah kayak cacing kepanasan di jam 10 pagi, padahal kuliahnya berlangsung 4 SKS dari jam 8 sampai setengah 12 siang. Biasanya ibu korupsi setengah jam, hanya sampai jam 11, karena kakak tingkatmu sudah menunjukkan kayak ulat kremi gitu ya. Ngilainya gini, ngilainya gini kan guru itu sensitif ya. Mungkin kalau kamu belum menjadi guru, itu kan nggak kelihatan ya. Kalau duduk di bangku gitu kan, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kamu berdiri di depan kelas sebagai seorang dosen, instruktur, atau pelatih, ataupun guru, kalau melihat wajah ya, wajah lalu kemudian gerak tubuh peserta didikmu itu menunjukkan kebosanan, itu akan kelihatan sekali. Nah itu terjadi tuh sama ibu ketika di FIK 4 SKS TBP. Mau dibuat praktik juga nggak bisa. Mata kuliah ini apanya ya. Mau dibuat praktik mata kuliah ini. Karena mata kuliahnya teori. Jadi jam 8 itu hanya maksimal. Mereka itu kuat sampai jam 10. Selebihnya itu udah nggak kuat. Nanti biasanya kalau ibu berani membubarkan ya di kampus B olahraga. Karena memang pengawasannya kan tidak sampai ke kampus B kalau di MKDK. Tapi kalau kuliahnya di Gedung Kartini, mau kamu kayak cacing kremi, mau kayak apa, 4 SKS harus 4 SKS. Paling nggak ibu hanya berani misalkan yaudah korupsi setengah jam. Tapi kalau korupsinya kebanyakan 1,5 jam gitu ya nggak berani juga ibu. Nggak bisa dipaksakan. Fokusnya sudah tidak nyaman karena memang secara genetiknya, karena dia itu adalah orang kinestetik. Kan Anda itu pasti orang kinestetik ya. Nggak mungkin orang visual. Itu ya dia nggak bisa duduk diem ya. Melihatin dosen, ngomongin apa ini teori belajar gitu ya. Apa pentingnya saya belajar ini gitu. Udah mana materinya teori semua. Tokoh-tokoh teori belajar semua. Berlangsung 4 SKS pula gitu. Ya ibu akhirnya menyadari ya. Menyadari kebosanan yang dialami oleh mahasiswa pada saat itu. Mahasiswa olahraga pada saat itu. Jadi biasanya ibu hanya ngajar sampai jam 10. Yaudahlah istilahnya mahasiswanya suka. Ibu juga menjadi suka. Tidak menjadi beban artinya ya. Yang penting nilainya bisa aja. Itu kata kuncinya. Yang penting nilainya bisa. Mau kamu kuliah sampai jam 10 juga nggak apa-apa gitu. Dan alhamdulillah mahasiswa olahraga kita buat kesepakatan waktu itu. Anda boleh kuliah memotong jam cukup banyak. Hanya 2 jam. Jadi ibu tidak disalahkan oleh MKDK. Tetapi nilainya tidak boleh jeblok. Jadi kakak tingkat tangkap. Waktu itu serius ya. Dia benar-benar ya bu. Karena yang mau dipaksakan juga susah ya. Kecuali kalau misalkan kita berada di sekolah. Misalkan di jejak SMP, SMA. Ya memang mau nggak mau. Kalau dia sampai jam 12 siang. Ya harus sampai jam 12 siang gitu. Nah lalu kemudian orang kinestetik belajar. Dia menghafal dengan berjalan bolak-balik. Atau kalau nelfon. Kelihatan tuh orang kinestetik. Kalau nelfon dia akan tangannya bergerak. Karena dia akan menyeimbangkan koordinasi antara otak dengan otak. Sekolah ketubuh. Padahal orangnya yang diajak bicara tidak ada di depannya. Tapi seolah-olah seperti ada di depannya. Ya dia banyak menggunakan isarat tubuh dan sebagainya. Lalu dia suka menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Nah cara belajarnya orang kinestetik. Biasanya dia akan melakukan praktek ya. Dia akan melihat satu demonstrasi dengan contoh yang konkret. Contoh yang nyatanya seperti apa. Misalkan kalau memang tadinya seperti ibu sampaikan. Kalau anda mau mengajarkan mengenai tentang apa sih. Renang atau apapun. Gunakan memang bahwa anak-anak itu berada pada sederhana satu situasi. Perlombaannya itu jauh lebih bagus ya. Itu lebih tena dibandingkan kalau kita hanya sedikit pengantar saja ya. Lalu kemudian ada drama, ada permainan, aktivitas lapangan. Lalu dia menggunakan model, lego, alat praktik, puzzle, ya menggunakan gerak. Itu adalah tipe-tipe gaya belajar dari kinestetik.